Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Tarik Bermani, absen nomor 2 dari kelas 12 IPA 5 Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya telah baca dari sebuah teksturitas darah dalam rangka tugas bahasa Indonesia Teksturitas darah yang saya baca sendiri adalah merupakan tentang tsunami dan gempa Aceh Langsung saja, peristiwa ini sangat memilukan dan terjadi tepatnya di Serambi Mekah, yaitu di Aceh, di Indonesia Gempa bumi ini sendiri terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2004 Kurang lebih 500 ribu nyawa melayang dalam sekejap Daerah Aceh sendiri merupakan daerah dengan korban jiwa terbesar dan juga mendapatkan ribuan bangunan yang hancur lebur Dan juga ribuan mayat yang hilang Untuk urutan peristiwa bagaimana gempa ini terjadi adalah sebagai berikut Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7, 58 menit dan 53 detik waktu Indonesia Barat Pusat gempa ini terjadi kurang lebihnya 160 km sebelah barat Aceh dalam 10 km Gempa ini sendiri berkekuatan 9, skala richer dan merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang tercatat Gempa ini tidak hanya menghantam Aceh akan tetapi juga menghantam negara-negara lain Seperti pantai barat menanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan juga mengenai pantai timur Afrika Kekuatan gempa ini pada awalnya dilaporkan cuma mencapai magnitude 9 Akan tetapi pada Februari tahun 2005 dilaporkan bahwa gempa itu berkekuatan 9,3 skala richer Gempa ini menyebabkan kepanikan dan terjadi dalam waktu yang sedikit lama atau paling lama dalam sejarah pergembaan bumi Yaitu sekitar 10 menit atau 600 detik Beberapa pakar juga mengatakan bahwa gempa ini juga dapat dan memicu beberapa gempa-gempa bumi lain yang ada di berbagai tempat di dunia Gempa ini juga menyebabkan tsunami setinggi 9 meter yang menyebabkan 230 ribu orang tewas di 8 negara Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan India merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar Kecempatan gempa ini sendiri diperkirakan sebesar 2,5 km detik ke arah antara utara sampai barat laut Dengan panjangnya antara 1200 hingga 1300 km Menurut koordinator PBB, jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara ini mencapai dengan 120 ribu orang Namun jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur sebenarnya tidak akan pernah diketahui Akan dikarenakan sangat dahsyatnya peristiwa yang telah terjadi Tapi diperkirakan sedikitnya 150 ribu orang PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia Pasalnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk karena masih banyak daerah yang terisolisir Menurut US Geological Survey sendiri, korban tewas mencapai 280 ribu orang 14 ribu orang hilang, dan setidaknya 1 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka Menurut PBB, korban 220 ribu orang hilang, dan 180 ribu orang tewas Tsunami Samudera Hindia atau Tsunami Aceh ini menjadi gempa dan tsunami terburuk dalam waktu kurun 10 tahun terakhir Di Indonesia, gempa dan tsunami ini sendiri telah menelan lebih dari 120 ribu korban jiwa Puluhan gedung hancur, dan juga 50% dari bangunan yang ada di bandar Aceh rusak terkena tsunami Akan tetapi, banyak korban disebabkan oleh tsunami yang menghantai mempatai barat Aceh Akibat peristiwa ini, pemerintahan daerah Aceh lumpuh total Saat terjadi gempa bumi dan tsunami Aceh, di Jakarta sendiri sedang diandalkan acara halal bin halal masyarakat Aceh Pasca menyempur datangnya Ilul Fitri Gempa bumi yang terjadi pada jam 8 pagi ini, dengan kekuatan 9 skala Richard, dan terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 Gempa bumi ini, akhirnya menyebabkan masyarakat Aceh yang ada di Indonesia saat itu Kehilangan kontak, atau kehilangan hubungan telepon seluler dengan keluarga atau rekan-rekan mereka yang sedang berada di Aceh pada saat itu Akibatnya, mata mereka pun berkaca-kaca akibat bencana yang telah terjadi ini Peristiwa ini, merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan paling banyak mengumakan korban yang pernah terjadi di Indonesia Semoga, kejadian ini tidak terjadi kembali di negeri yang kita cintai di Hanya itulah yang dapat saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!